Intro Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa Tuhan ala Bapak di surga, ala yang melebihi segala akal hati dan pikiran kami umat manusia Berfirmanlah kepada kami sebab kami bersetia untuk mendengar dan atas pertolongan roh kudus Mampukan kami agar boleh melaksanakan firmanmu itu dalam hidup kami sehari-hari Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami permohon kepadamu, amin Sebagai nasrenungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yesaya 30 ayat 18 yang berbunyi Sebab itu Tuhan menantinatikan saatnya hendak menunjukkan kasihnya kepada kamu Sebab itu dia bangkit hendak menyayangi kamu Sebab Tuhan adalah Allah yang adil, berbahagialah semua orang yang menantinatikan dia Sebagai tema yang diangkat dari nasrenungan kita adalah Berbahagialah orang yang menantinatikan Tuhan Di dalam masa Minggu Advent sekarang ini Kita terus diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan Bahwa Tuhan itu sesungguhnya sangat menginginkan semua umatnya Memperoleh keselamatan dengan mau menantinatikan dia Yang diutus menjadi Tuhan dan juru selamat bagi umat manusia di dunia ini Adalah suatu kebahagiaan apabila kita memang dengan waspada Dan berjaga-jaga selalu menantikan Tuhan Yang tidak hanya untuk menantikan Natal atau kelahirannya yang mau kita rayakan Tetapi sesungguhnya mau menantikan dia untuk kedatangannya yang kedua kali Hendaknya kita umat yang beriman percaya kepada Kristus sekarang ini Dan seterusnya Tetap secara aktif Mau memberitakan Injil keselamatan itu Kepada semua orang yang menerima Dan yang mempercaya kepada Tuhan dan juru selamat umat manusia Walaupun dapat saja diawali dengan penolakan-penolakan terhadap pemberitaan itu Dialah satu-satunya Yang kita nantinatikan Yang pasti akan datang sebagaimana yang dijanjikannya Agar kita tidak menyanyiakan kesempatan yang Tuhan berikan dengan jalan mau beriman percaya Dan menerima dia yaitu Tuhan kita Yesus Kristus Sesungguhnya Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapak di surga Bila tidak mengikuti jalan dan kebenaran dan hidup bersama Kristus itu sendiri Yohanes 14 ayat 6 Bagi kita orang yang sudah beriman Yang sudah bercaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat kita Maka kita akan mau fokus untuk mengarahkan hidup hanya kepadanya Menengarkan pengajarannya Menengarkan akan firman sesuai dengan kebenaran firmannya itu sendiri Dan menyimpan dalam hati lalu melakukan atau menerapkan ajaran firmannya itu di dalam kehidupan sehari-hari Dengan cara hidup kudus dan penuh kasih Maka sekarang ini Dengan cara hidup kudus dan penuh kebenaran yang sedang kita dekati sekarang ini Jelas bahwa kita tidak hanya fokus kepada hari kedatangannya yang pertama saja Maka tetapi mari kita harus fokus juga menantikan kedatangannya yang kedua kali Yang adalah suatu kebahagiaan apabila kita selalu menantikan Tuhan Yesus itu Yang sungguh-sungguh dapat kita nikmati Sebagaimana yang ditekankan dalam nasrenungan firman Tuhan pada hari ini Dan bagi kita yang tidak mau beriman percaya kepada Tuhan Yesus Berarti mereka itu akan kehilangan kesempatan untuk diselamatkan Kedalam keselamatan yang kekal di surga Sebab tidak ada nama lain yang memungkinkan kita umat manusia ini dapat diselamatkan Karena itu ingatlah akan firman Tuhan di dalam kisah para rasul 4 ayat 12 Yang menegaskan Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga Selain di dalam dia Sebab di bawah kolong langit ini Tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia Yang olehnya kita dapat diselamatkan Amin Mari kita kembali bersatu dalam doa Tuhan ala Bapak di surga Terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami pada hari ini Bahwa adalah suatu kebahagiaan tersendiri bagi kami yang senantiasa mau menantinantikan Tuhan Untuk kehadiranmu dalam hidup kami Terutama ketika kami menantinantikan adanya kepulihan dan kesembuhan Apabila saat ini kami juga sedang mengalami Gangguan kesehatan, gangguan sakit penyakit apapun juga Ketika Tuhan hadir dengan mujizatmu itu tidak ada yang mustahil Bahwa Tuhan akan menjamah diri kami Baik itu penyakit yang sifatnya jasmani Terlebih-lebih sakit penyakit yang bersifat rohani yang harus dipulihkan Oleh karena pertolongan Tuhan saja Sekarang Bapak kami ingin sungguh-sungguh serahkan Kasih ke dalam pertolongan Tuhan Supaya ketika kami sedang menantinantikan Tuhan Yang fokusnya adalah Hal-hal yang menimbulkan kebahagiaan bagi kami Ketika memang berharap kepada Tuhan yang hidup Bukan Tuhan yang mati yang tidak bisa diatur oleh ciptaan Terlebih kami umat manusia yang segambar dan serupa dengan Allah yang sudah dipulihkan oleh Tuhan Yesus Sesungguhnya kami harus tetap tunduk kepada Tuhan Yesus Kristus Yang adalah Tuhan dan Juru Selamat semua umat manusia Karena barang siapa yang percaya Siapa yang beriman hanya kepada Tuhan Yesus Maka dia akan diselamatkan bukan saja berhenti di dunia ini Tapi akan mendapatkan keselamatan yang kekal di sorga kelam Oh Bapak yang maha baik Ketika ada persoalan-persoalan yang sedang kami gumuli sekarang ini Kami tetap mohon solusi maupun jalan keluarnya dari tuntunan roh kudus saja Karena itu kami harus bersembah sujud Terserah kepadamu jadilah kehendakmu bukan kehendak kami Kami memohon, doa, dan permohonan kami ini hanya kepada Tuhan Yesus Kristus Amin Terima kasih telah menonton!